Ini sebetulnya situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Golkar. Kalau Ibu Airin, seperti yang sudah kita lihat tadi malam, Pak Bahlil, AKU DPP sudah memberikan B1 KWK kepada Pak Andrasoni dan Pak Demiati. Tapi siangnya Ibu Airin sudah juga mendeklarasikan dirinya tetap menjadi calon gubernur bersama dengan Pak Ade. Nah jadi tentu ini sebetulnya situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Golkar. Tapi kita sekali lagi mengatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar. Kebersamaan kami dengan Koalisi Indonesia Maju ini adalah tadi seperti yang saya katakan lebih pada mengutamakan kepentingan kebersamaan yang lebih besar itu kepentingan bangsa dan negara. Nah tapi dalam prakteknya nanti saya kira kita tentu memberikan menghargai juga sikap politik Ibu Airin yang memang secara syarat, secara kompetensi memenuhi untuk bisa calon di Banten. Nah cuman saya berusaha menyampaikan kepada DPP ya selama Ibu Airin itu bisa berkomunikasi ya dengan teman-teman DPP Partai Golkar atau teman-teman Golkar di Banten sampai ke Kabupaten Kota. Tentu kita ya memberikan selamat gitu ya memberikan keleluasaan itu hak pribadinya Ibu Airin tapi tentu kalau atribusi partai itu dipergunakan kepada yang formal ya. Dan kami tidak akan memberikan, saya mengusulkan ya kepada teman-teman DPP untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Ibu Airin. Kena itu hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kada Partai Golkar. Ya tentu kita memberikan kesempatan juga kepada Ibu Airin. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Independent. Terpercaya. 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 Terpercaya.